Nah kalau kalian tanya kenapa sharenya milih di YouTube karena ada suara sapi Hai halo assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama aku Yuni nah kali ini aku tidak akan bikin video tentang masak-masak ya teman-teman aku mau bikin video pendek tentang alasan kenapa aku iseng-iseng atau berani bikin channel YouTube ya Nah itu alasannya karena aku mau men-share atau aku mau menyimpan file yang ada di HP aku dan mungkin channel ini nanti tidak cuman melulu tentang memasak ya teman-teman karena di dalam HP itu banyak apa ya banyak video atau mungkin banyak-banyak hal yang sudah tidak bisa terset ya karena memorinya mau full jadi mau aku buang itu sayang mungkin dan insyaallah akan aku upload di channel aku bagi kalian suka silahkan menonton ya tapi bagi kalian tidak perkenan Oke boleh tidak menonton atau polisi skip Nah kenapa alasannya aku milih YouTube karena setiap bulannya itu aku pasti akan beli kuota internet dan hampir satu hari itu tidak akan aku lewatkan tanpa buka YouTube meskipun itu cuma sebentar ya teman-teman aku sering melihat YouTube nya orang lain Nah kenapa aku nggak coba bikin YouTube sendiri bikin video sendiri yang kiranya ada sedikit manfaatnya pakai orang lain nah itu tadi salah salah satu alasannya teman-teman alasan yang kedua aku ingin suatu saat nanti aku atau anak cucuku membuka YouTube itu akan ada kenangan tentang aku atau tentang ibunya misalkan tentang neneknya dikala aku tua nanti Nah itu bisa mereka lihat atau mungkin alasan ketiga aku pengen membagikan manfaat untuk teman-teman semuanya aku pengen meng-share apa yang aku lakukan di hari ini atau hari dikala aku bikin video itu ya teman-teman kalaupun teman-teman menganggap itu tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya seenggak-enggaknya menurut aku nih ya jangan sampai merugikan orang lain seperti itu Nah kalau misalkan dari kalian ada yang bertanya ini siapa sih itu si Yuni kenapa berani bikin video atau berani bikin YouTube channel gitu ya aku hanyalah orang biasa ibu rumah tangga biasa dan rumahku pun ada di salah satu polosok desa yang jauh sekali dari perkotaan sekarang ini aku lagi berlibur di salah satu pantai yang indah yang ada di daerah Malang Selatan oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian semoga kalian paham dan mungkin kalian bisa menerima ya nanti keberadaan channel ini dengan keamburadulannya ya teman-teman nah disini memang aku bukan konten kreator yang ada yang bagus aku cuma anak desa biasa, ibu rumah tangga biasa yang ingin meng-share kesibukan sehari-hari kalau aku rasa itu bermanfaat oke sekian dulu video dari aku mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan semoga kalian semua enjoy dengan video-video aku selanjutnya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati